Musim Mudik Lebaran 2022 Kembali meramaikan jalur arteri khususnya di wilayah Jawa Tengah Seperti halnya jalur pantai utara Alasroban yang berada di wilayah Batang Jalur yang merupakan asal para pemudik dari wilayah barat tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini Padahal minus 4 Idul Fitri mulai diramaikan oleh para pemudik roda 2 Yang singgah di warung musiman di sepanjang jalan Alasroban Memang tidak begitu signifikan Para pemudik yang melintasi jalur yang dikenal sebagai salah satu jalan dengan panjakan cukup curam itu Namun para pemilik usaha musiman yang merupakan penduduk setempat kota Batang ini berharap Pengerapan ganjil kenap kendaraan dan sistem satu arah di ruas tol Cekampek Kali Kangkung Dapat membawa keuntungan bagi usahanya Ngadang-ngadang mudik, melayan diripada di rumah gitu lah Ah kok gak ngetong ya Berapa orang kan gak ngetong, kadang-kadang ya Loh gak ada, nanti ada orang dua, kadang satu, kayak gitu sih Rame nih, besoknya mulai rame nih Ini kan baru mulai Pendapatan gimana? Ya pendapatan sih lumayan lah Jalur penghubung kota Batang dengan Semarang ini pun menjadi jalur yang disukai oleh para pemudik roda dua Lantaran udaranya yang cukup sejuk Serta tidak begitu ramai dilalui para pemudik Seperti tahun-tahun sebelum jalan tol Transjawa di Bangun Enak jalannya sih mbak sekarang mbak Dari pada dulu kan ini sekarang halus enak lah jalannya Alternatifnya dari jalan pintas aja enak mbak Ya karena banyak warung dan tempatnya adem Kebetulan emang kalau habis capek di jalan kan minum es kelapa kan jadi seger lagi di badan Makanya sengaja mampir di sini Pada puncak arus mudik Kamis 28 April ini Para penjual musiman di Alas Ruban mengaku mendapatkan cukup keuntungan Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Mereka juga berharap momen mudik tahun 2022 ini membawa berkah Setelah selama dua tahun pandemi tidak menghasilkan speser pun Dari Batang, Jawa Tengah Nabila Kharisti, Mustafar, Kantor Berita Antara, mewartakan